Polda lain, jalan lain akan berlaku. Kita akan melanjutkan rilis terhadap kasus yang sangat meresahkan masyarakat. Ada 4 kasus yang menjadi atensi Polda Jala Tengah. Ini terkait dengan kejahatan dunia maya. Yang pertama adalah terkait dengan pinjaman online. Jadi pinjaman online di tempat kita banyak yang kita lakukan pengembangan. Kita telah kembangkan salah satu video di mana modus operasinya adalah bahwa portban menggunakan aplikasi tertentu. Kemudian ditawari adanya suatu pinjaman. Kemudian dicek di dalam rekening terkait pinjaman tidak ada. Dia menggunakan jep kolektor. Jadi jep kolektor melakukan penakian kepada korban. Ini disertai dengan ancaman dengan meletakkan konten-konten pornografi. Dan ini sangat meletakkan kepada korban. Saya harapkan masyarakat lebih bijak dalam rangka melakukan kegiatan pinjaman online. Cek, recek apakah pinjaman online itu mempunyai sertifikasi terkait dengan aktualisasi. Sehingga betul-betul pas padani tidak perlukan. Karena masa pandemi ini terkait dengan pinjaman online maharap di masyarakat kita. Polri akan hadir melakukan penertiban apelipun penegakan hukum. Manakala dijumpai adanya bukti yang cukup dan bukti permulaan yang cukup.